Jadi ada pelajar Bogor nih ketangkep nih polisi, dia bilangnya kenapa kamu kok tawuran gitu ya. Saya terinspirasi pak dari Alex sama kata Gwizer biar supaya dia jadi terkenal, ada satu guru killer lah, ke kita gitu. Nanti pulang sekolah kita tungguin dia. Oh malah di... Iya malah diancem, besok pak jangan seperti kayak gitu lagi ya. Kasarnya ya kan lu disini gaji yang gaji gue, gitu lah. Jadi kita tawuran, dia kabur, nah dia lari ke dalam bis, akhirnya kita jegat itu bisnya kita... Suruh dia turun? Suruh dia turun, dia gak mau, akhirnya ya udah kita bantai disitu. Baru akhirnya apa tuh tadi yang sampai bikin kena ketangkep pak polisi? Alex kecanduan narkoba, Tad. Kalau memang lu dikasih hidup, ya lu minta lu sembuh. Cuman kalau memang lu gak kuat, lu pengen mati, ambil aja. Pokoknya keluarga udah pasrah gitu lah. Kalau memang... Kalau memang udah gak bisa berhenti nih narkoba, ya udah mati aja mendingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabi'in amin. Segala pujahannya kepada Allah atas nikmat dan karunianya. Masih bangun kita dari mati yang sementara. Yaitu tidar kita tadi malam dan kita bisa beramal solih. Terutama ini di bulan Ramadan. Semoga Allah terima amal solih kita. Dan salat salam semoga selalu tercurah pada junyungan kita baginda Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di episode Menjemput Hidayah. Seperti biasa kita bakal ngobrol dengan narasumber-narasumber hebat luar biasa yang spesial. Masya Allah. Dan kita ambil hikmah dari kisah-kisah di balik itu semua. Sebelum itu kau juga pengen ingetin jangan lupa kita ibadahnya enak banget di Indonesia. Beda banget dengan saudara-saudara kita di Palestine. Maka jangan lupa bantu mereka ya. Tunaikan zakat melalui kepada mereka itu boleh banget. Dan juga untuk infak sedekah apapun itu yang penting bantu mereka. Dan jangan lupa salurkan melalui rumah zakat. Manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina. Alhamdulillah. Kali ini kedatangan tamu luar biasa kita. Saya manggilnya apa nih? Bang Alex. Ya, Alex saja. Alex ya. Kalau di media sudah dikenal Alex Wizer. Yang ternyata panggilan ya Alias. Iya Alias. Nama aslinya siapa? Nama aslinya saya Tad Riosaputra. Riosaputra. Asal muasal panggilannya berarti? Jadi dulu waktu SMP saya sering disampar temen-temen kalau bangun tidur tuh belekan Tad. Oh gitu. Lu jelek lu ya belekan lu. Terus diganti sama temen kayaknya belek. Ih jelek banget sih. Alec jadinya ya. Ganti A jadi Alex gitu. Oke. Kalau Bizer nama? Sekolah. Nama sekolah ya. Apa tadi nama sekolahnya? Bipuri Serpong. Yang sekarang konon sudah tidak ada. Sudah tidak ada Tad. Berarti dari lulus tahun berapa sampai akhirnya tidak ada? Lulus tahun berapa? Lulus saya tahun 2012-2013. Oke. Tidak adanya? Tidak adanya itu 2018 kayaknya Tad. Oke. Nanti kalau diceritain ya kenapa tidak adanya. Tapi kegiatan sehari-hari sekarang apa dulu nih? Kalau sekarang saya punya usaha siktas kekecilan kontrapulsa gitu. Masya Allah. Warukah ya. Dan ini juga tadi didampingi. Sama istri ya. Istri dan putrinya. Masya Allah. Izin tanya-tanya ya. Iya. Jadi dulu nih dikenalnya sebagai suzurannya Indonesia. Masya Allah. Tauran ini gimana fenomena yang terjadi sekarang? Tanggapan ya? Kesan-pesannya, tanggapannya. Oke. Jadi sebelumnya maaf. Jadi disini. Karena kan saya sering tadi dipanggil protes-protes. Bukannya masa sok jago atau apa. Dari saya pribadi nih. Biar supaya mereka tuh gak ngikutin apa yang saya lakuin dulu. Bukan bangga-banggaan disini ya teman-teman. Tapi justru. Justru. Nyesel saya Tad. Soalnya mungkin nanti setelah. Lepas waktu lulus sekolah saya susah dapet pekerjaan. Karena ya memang waktu di sekolah tuh kita gak belajar. Itu cuma kayak tawuran, berantem, mabuk, apa-apa. Pokoknya hal-hal yang merugikan sih sebenernya. Jadi tolong buat kalian yang lagi nonton nih. Buat remaja. Kalau yang nonton Alex. Biasanya mereka nih malasa terinspirasi. Jadi dulu pernah saya nonton sekali tuh ada berita kayak. Kayak liputan enam kayak gitu waktu siang lah. Waktu selesai. Jumat. Jadi ada pelajar bogor nih ketangkep nih polisi. Iya. Dia bilangnya kenapa kamu kok tawuran gitu ya. Saya terinspirasi pak dari Alex sama kata Gwizer biar supaya menjadi terkenal. Jadi kayak gimana ya. Jadi saya salah juga tadi. Di cerita. Iya bukan ya bener-bener disclaimer ya. Jadi buat. Semua yang nonton. Jadi buat mereka jangan diikutin lah. Ini kita ambil hikmah aja. Hikmahnya aja. Memang iya sih banyak yang di filmin. Kita tau tadi ya film Jepang juga. Tapi yuk tonton gak filmnya sampe abis. Ya udah berantemnya jelas-jelas keliatan boongan gitu ya. Beda banget dengan dunia nyata. Bisa satu lawan sekian banyak. Dan juga liat endingnya. Kan sama ada yang sampe dia mohon maaf. Dulu jagoan paling jagonya nih. Akhirnya jadi susah nyari kerja. Kelaparan anak istrinya. Bila ikut kenang rembet ikut lapar. Dan efek-efek lainnya. Jadi sebetulnya di ending filmnya juga. Bahkan orang Jepangnya juga bikinnya kayak gitu. Ya. Maka dulu. Gimana tawaran itu. Jadi tradisi. Di kelas tuh beneran ada pelajaran. Ada gurunya kan datang aja. Ada gurunya tat. Ada. Gak pernah gak mau ikut kelas. Gak pernah gak mau ikut kelas. Jadi biasanya nih guru waktu sekolah. Saya gitu ya. Guru ini nawarin. Nawarin apa? Kamu mau belajar gak? Iya oke. Jadi kalau misalkan yang belajar ya masuk. Kalau enggak ya enggak tat. Itu. Biasa kan suka ada guru killernya gitu. Yang gak. Guru killer malah takut sama pelajar kalau dulu. Oh. Malah justru kembali. Iya. Jadi misalkan ada satu guru killer lah. Ke kita gitu. Nanti pulang sekolah kita tungguin dia. Oh malah di. Iya. Malah diancem. Besok kok jangan seperti kayak gitu lagi ya. Lu disini. Kasarnya ya kan. Lu disini gaji yang gaji gue. Gitu lah. Kasarnya. Oh iya. Bahasanya kasar lah ya kan. Makanya kalau jadi dalam kelas jangan songong lah. Gitu gitu. Jadi besoknya dia jadi yang enggak. Gitu lagi. Kayak gitu sih. Gila. Gitu kan. Ini ya. Ini kita bahas fakta-faktanya dulu aja ya. Iya sih. Fakta-faktanya ya gitu. Kalau mungkin kalau bilang awalnya. Kita enggak tahu ya Tat. Karena memang sudah dari abang-abang kelas kita. Dari pendulunya tuh. Iya. Musuh. Jadi. Alex pun kalau enggak. Di. Kayak misalkan sama abang-abangan. Lu nanti harus ikut lu ya. Gitu. Kalau enggak lu abis sama gue. Kalau enggak. Digetin pun Alex enggak mau ikut. Oh. Karena udah. Kelasnya udah kayak. Mancem. Besok. Lu harus ikut lu. Terus juga kalau misalkan Alex buah kendaraan tuh enggak boleh. Jadi harus. Harus. Ya kita jadi tumpang-numpang truk gitu. Bareng-bareng sama. Ya meskipun punya motor dari rumah. Naik ke motor kosola itu enggak boleh. Enggak boleh. Kalau enggak ntar dihukum sama itu. Kakak kelas itu. Kakak kelas itu. Iya bisa-bisa kita di. Abokin apa segala macam. Dan emang laki-laki semua ya. Laki-laki kan kita STM. Iya ya STM. Jadi. Buat pelajaran juga sih. Buat sekarang. Karena anak pelajar nih untuk kayak. Senioritas itu jangan ada lah kayak gitu. Kasian juga sih. Ada ospeknya waktu masuk-masuk. Kalau dulu ada sih Tad. Diapain aja tuh. Mungkin kalau yang untuk. Ospek kayak formal lah kayak. Biasa aja sih Tad. Bawa. Balon apa segala macam. Kayak pake. Gitu iya. Agak di. Iya agak dikerjaan aja. Cuman ospeknya yang STM yang ini. Yang kurang ngajarnya tuh yang setelah. Pulang sekolah. Sampai apa diapain tuh. Jadi misalkan. Parah contoh. Kakak kelas kita ini udah janjan sama sekolah seberang lah gitu. Ini gue. Yang Sasmita tadi. Iya Sasmita tadi ini udah janjan. Jadi gue mau. Nater anak baru nih yang mau masuk sekolah gue nih. Kayak gitu. Nanti kita ditemuin Tad. Diaduin satu-satu. Diaduin. Iyo. Kayak gladiator lah. Berarti sempet beradu tuh. Sempet beradu. Nah yang kakak kelas kita di belakang ngeliatin aja gitu. Yang. Tapi beneran. Yang itu mah satu lawan satu. Ya enggak Tad. Tetep. Tawuran juga. Anak baru sama anak baru. Anak baru sama anak baru gitu. Tawuran. Jarang untuk kayak gladiator ngepes satu. Lawan satu tuh jarang. Berarti udah pernah luka apa aja sejauh ini. Untuk luka sih mungkin kayak di kepala. Iya. Itu apa ya. Kenapa ya. Sabet Tad. Pakai parang. Garang sih parang sih Tad. Biasanya kita tuh samurai terus. Itu dapet dari mana ya samurai ya. Kalo dulu bikin sih Tad. Bikin. Blacksmith tuh nanti ya. Bikin Tad dari biasa besi-besi plat gitu. Kita bikin gerinda sendiri di bengkel. Itu lukanya ya. Lukanya. Kalo sampe korbannya. Dari Bang Alik sendiri. Dulu ada satu. Satu orang. Satu orang. Itu. Di apain dia nyatanya? Di kroyok sih Tad. Lebih di kroyok. Terus. Ketemu di jalan ga sengaja langsung diserang atau gimana? Jadi kita. Tawuran. Terus. Dia kabur. Khususnya ini kabur. Nah dia lari ke dalam biasa. Akhirnya kejadiannya di bis. Akhirnya kejadiannya di bis. Pas dia lari ke dalam bis. Temen Alex ngeliat. Eh ada yang kabur dong. Satu orang. Lari ke dalam bis. Akhirnya kita jegat itu bisnya. Kita. Suruh dia turun. Suruh dia turun. Dia ga mau. Akhirnya yaudah kita. Bantai disitu. Sampai apa? Meninggal orangnya atau? Kayaknya sih. Meninggal sih saat kayaknya. Meninggal. Inna lillahi wa inna rujudu. Doainya. Allahumma gfirlahu wa raham hu wa fihi wa puan. Masya Allah. Terus. Sampai pernah. Urusan nama polisi ga berarti? Gara-gara kayak gitu. Setelah itu kita disaritan. Gara-gara kejadian itu? Gara-gara kejadian itu. Berapa orang yang di. Selama berapa hari? Lima. 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 Terus akhirnya. Gak sekolah dulu udah kabur dong. Alex kabur. Yang empat orang ini udah ketangkep. Oh empat duluan. Empat duluan. Setelah empat orang berapa jeda waktu sampai ke Bang Alex? Tiga harian. Tiga harian. Tiga harian. Lalu kemana dulu kaburnya? Waktu itu kita, Alex lari ke daerah Banten sih tadi. Ada sodara atau? Referensi dari temen-temen. Lalu kabur aja ke sana. Lalu kabur aja ke sana. Karena nanti ketemu sama ini, 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 ini. Nanti lu disitu kayak. Dijagai. Minta bantuan sama. Ceritanya. Baking gitu atau? Lebih ke dukun sih tat. Oh gitu? Iya. Ketemu gak sama dukunnya? Ketemu. Ketemu. Tapi setelah ketemu pun tetep ketangkep juga? Enggak tat. Enggak? Enggak. Gimana gak ketangkepnya? Tapi akhirnya tadi sampai ketangkepnya berarti gimana? Beda. Kalau Alex ketangkepnya malah bukan Tauran. Oh beda kasus. Beda kasus. Ini mah jadi yaudah ini berarti yang ke dukun. Sambah dukunnya diapain sampai jadi gak ketahuan tuh? Jadi pas itu kamu tidur aja dulu disini di dalam gua gitu lah. Kayak tempat dia biasa ada pasien untuk mandi. Wah gak cuman Tauran ini nyampe ke pendukunan ya. Oke. Iya gak. Betul. Nah kamu disini dulu seminggu dua mingguan lah kata mbahnya. Saya ngapain aja mbah nanti tiap pagi atau sore seksi nih nemuin kamu. Di situ duduk aja udah gitu? Duduk aja udah duduk. Tapi ya gitu duduk aja duduk. Terus kalau ada banyak data kita dikasih makan Alexnya. Terus setelah sore kita mandi nanti mandi pun di instruksi lah mau dia mandi kamu harus gini 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 gini. Nanti kamu ke dalam sumber ini gini gitu gitu. Sampai berapa lama? Dua minggu. Dua minggu. Beres dua minggu akhirnya pergi dari mbah dukun. Dari mbah simbah itu. Pulang ke rumah? Belum. Belum berani. Kita Alex pindah-pindah tempat ke rumah temen ini, ke rumah temen yang ini. Pindah lah ya. Iya jadi pindah-pindah biar supaya gak. Orang tuanya gak tau dong itu nginep-pindah. Cuman temen aja teman-teman saya gitu. Tau. Tau. Karena udah sampai ke rumah. Oke. Polisi udah nyari ke rumah? Udah ke rumah. Udah ke rumah. Bokap nyokap udah nelfon. Ini lu kasus apa? Kata bokap. Ini polisi nyariin lu mulu nih. Udah lu jangan pulang. Tuh. Kabur kemana kek? Kalo lu gak mau di penjara. Bokap gitu. Akhirnya yaudah. Setelah itu Alex dibokalin nyokap. Uang. Ya kabur tuh. Akhirnya? Dua bulan ya? Dua bulan. Dua bulan itu akhirnya baru pulang. Baru pulang. Dan udah bener-bener gak ada yang nyari. Dan bener-bener udah gak ada yang nyari. Itu jadi. Tutup kali sama kasus lah ya. Tutup kasus. Terus orang tua dari korban ini udah gak nuntut lagi. Jadi udah cukup lah yang karena udah empat orang ini. Dan udah mulai masuk ke sekolah? Udah mulai masuk ke sekolah gitu. Temen-temen yang empat itu mah sempat jalanin hukuman dong berarti? Yang tiga orang beda sekolah. Oke. Beda sekolah karena kan dulu waktu kejadian itu kita gabungan tat. Tau gak hukumannya apa mereka? Berapa lama gitu? Untuk hukuman saya gak tau tat. Karena memang setelah itu lost contact. Sampai sekarang juga belum ketemu lagi? Iya. Sampai udah gitu. Yang temen Alex ini yang minta. Lu jangan pernah contact gue lagi. Nanti aja nanti pas gue pulang gue pas keluar gue yang nemuin lu. Gitu. Oke. Dan pokoknya itu udah mulai sekolah lagi lah ya. Udah mulai sekolah lagi. Sampai lulus udah gak ada kejadian yang kayak sampai ke urusan polisi lagi? Udah gak. Cuman setelah kasus itu Alex kunta ganti nama. Sampai di KTP diganti? Atau cuman panggilan aja? KTP ganti tat. Oh. Ganti Egy. Ganti Egy. Jadi Egy. Sekarang apa yang di KTP? Balik lagi ke asal Riosaputra. Dulu sempet Egy. Dulu bukan KTP tat, Kartu Pelajar. Oke. Egy terus Joker. Maksud di KTP namanya Joker? Dulu pernah sering. Oke. Dulu dikanti Joker. Demek. Apa aja lah tat. Tapi waktu itu masih sholat gak sih? Sholat? Sholat sih tat. Cuman jarang aja. Paling ikut Jumatan kali gitu? Jumatan paling. Itu pun jarang. Orang tua seling ngeyutin sholat? Disini orang tua haji tat. Alhamdulillah ya. Berapa saudara sih? Aku dua orang bersaudara. Nomor? Aku paling terakhir. Oh ya. Oke. Tingkat cerita udah beres lulus. Lulus? Udah nikahnya? Nikahnya kapan? Nikah itu tahun 2018 tadi. Berapa tahun setelah lulus ya? Empat tahunan ya. Lima tahunan ya. Setelah nikah baru akhirnya apa tuh tadi yang sampe bikin kena ketangkep pak polisi? Alias kecanduan narkoba tat. Oke. Kenalnya dari? Dari SMP malah. Siapa yang nyobain temen-temen itu di sekolah itu? Abang-abang juga tat. Abang kakak. Kayak lu di tempat. Tad tuh kayak abang-abangan gitu aja. Kayak kakak apa sih yang lebih tua gitu. Ya. Ya abang lah. Ya abang lah gitu lah pokoknya. Abang-abangan gitu. Sampai akhirnya ini sendiri. Apa yang dikonsumsi waktu itu? Awal pertama sih Alex Ganja tat. Oh iya itu paling umum dan termasuk paling ekonomis lah ya. Iya. Ya PT-PT pun bisa. Lanja, tabu, putau, ekstasi. Udah cobain semua. Udah semua. Sampai akhirnya ikut ngejualin. Sampai akhirnya ikut ngejualin. Besar dapetnya. Besar sih juga sih tat. Dulu awal bisa belinya? Berarti waktu itu udah lagi kerja atau? Kerja? Enggak beli sih tat. Jadi. Dulu. Jadi punya abang nih abang. Kayak abang-abangan lah. Nih lu jualin dulu nih. Kan dikasih misalkan skala kecil dulu gitu. Udah beres. Udah bagus lah penjualan Alex. Dikasih lagi dibanyakin lagi. Dibanyakin lagi. Jadi akhirnya Alex bisa punya sendiri gitu. Terus berhentinya gara-gara ketangkep? Atau karena katanya pernah nyampe mau ode juga? Pernah sampai mau mati. Pernah. Gimana coba cerita tuh? Jadi ceritanya waktu pas mau sampai mati tuh. Alex abis pake. Sabu. Sabu tuh gak tidur kan. Iya. Pasti tidur 2 hari. Merek terus. Merek terus. Setelah gak tidur. Alex makan obat juga kan. Neksasi juga. Tiku dudugan. Justru gak sih tat. Alex lebih ke kayak di jalan aja gitu. Cari berantem apa segala macem. Minum lah. Minum. Oplos juga. Oplos. Entah apalah. Entah apalah. Yang penting memabukan lah. Ya kan. Setelah itu. Udah kan. Udah 2 hari. Tunggak tidur. Setelah itu. Terakhir. Tiba ini. Tung. Tung ya. Ya. Mungkin udah memang udah. Udah over lah ya. Ya udah semua banget itu. Udah badan udah gak bisa. Nampung lagi mungkin ya kan. Ya itu kira burus ada itu tuh. Di mana lagi di pinggir jalan atau lagi di rumah? Di rumah. Depan rumah. Depan rumah. Langsung UGD berarti? Enggak tat. Dikasih cuman susu beruang. Itu pun 2 jam istri sama ibu sih yang ngurus Alex gak tau lah. Tapi tiba-tiba Alex udah sadar aja. Oh akhirnya pingsan lah ya. Pingsan lah tat. Itu emang bener-bener udah pengen mati lah. Bokap juga udah bawa. Udah dihasinin tat. Emang udah 2 jam gak sadar-sadar. Udah berbusa. Udah kuning. Udah. Terus itu udah SOD tapi masih jualan lagi gak? Masih tat. Masih belum lakup. Sampai ketangkep. Oke terus. Ada yang nyepuin atau gimana tuh? Jadi Alex transaksi. Nah yang pasti transaksi ini orangnya udah ketangkep duluan. Oh dia lagi dijadiin umpan. Dia jadiin umpan. Dia Alex dijemput tuh. Tempat kerja. Setelah 2 bulan lah. Diurus sama keluarga. Keluar. Sempet rehab. Berapa lama waktu itu? Sempet ketangkep tuh? Di dalam sale? Di dalam sale sebulan 2 bulan tat. 2 bulanan. Terus bebasnya. Numpus lah ya kali ya. Ya mungkin lah orang tua. Diurus. Di rehab. Sebulan. Keluar dari rehab. Ketangkep lagi. Karena jualan lagi? Pemakai. Oke. Ketangkep yang kedua lebih lama? Ketangkep kedua. Gak lama sih tat. Karena memang kan cuma pemakai doang gak jualan. Jadi total ketangkep 2 kali? 2 kali. Apa yang dialamin di dalam menjara? Ada sampai digebugin atau gak? Kalau digebugin sih gak sih tat. Rasa kangen aja sih kumpul keluarga itu yang sampe. Orang tua jenguk. Jenguk. Nangis. Untuk makan. Makan sih gak masalah sih menurut Alex ya. Dikasih ya? Dikasih. Cuman untuk kayak jauh dari keluarga itu yang ngerasa. Itu cuman udah tembok di balik jeruji besi tuh. Titik mulai berhentinya berarti kapan? Titik mulai. Sekarang kau tanya dulu. Sekarang sudah bener-bener bersih narkoba udah gak? Udah gak. Jual sudah tidak. Konsumsi sudah tidak. Berantem tawuran enggak. Udah gak. Cung juga enggak. Minum udah enggak. Minum masih tat. Pelan-pelan ya. Iya. Cuman gak munafiktor masih tat. Cuman gak terlalu sering sih. Cuman gak terlalu sering lah. Gak kayak seperti dulu lah. Maling terhitung sebulan atau dua bulan sekali. Itu doang. Tadi kan cerita di awal. Ini nyesel ya. Untuk buat kebanggaan atau untuk ditiru. Apa sih? Apa yang disesalin apa sih? Yang disesalinnya. Pas liat orang tua nangis. Karena kelakuan kita sih tat. Itu yang bener-bener. Mendalem banget di Alex ya. Terus kita ngeliat. Korban. Misalnya bukan korban sih. Misalkan Alex ngukulin anak orang. Terus ibu dari anak-anaknya itu jadi kayak. Dosa banget sih gue. Kayak gitu. Karena dulu kan Alex pengaruh obat juga tat. Makanya jadi berani gitu. Iya gak kontrol. Makanya dulu kalau udah. Karena obat tuh udah. Sekarang tinggal udah misah kan ya. Karena udah nikah. Jadi Alex. Si bareng sama. Enggak sih tat. Rumahnya beda. Cuman deketan doang. Deketan. Waktu yang sempet ketangkap itu putri udah lahir belum? Udah tat. Sekarang usia berapa sih? Sekarang umur 4 tahun setengah. Udah ngerti belum waktu itu? Belum pasti ya. Belum tat. Umur setahun lah. Dan sekarang. Buat ke depannya. Gimana nih berarti rencananya? Untuk sekarang. Lebih fokus ke keluarga sama anak sih tat. Ya. Ya Allah. Udah gitu aja. Alhamdulillah. Mungkin sama. Ngebenahin. Perbaikin diri. Ada kejadian yang paling diinget gak? Selain yang tadi ibu. Layar mata ibu ya. Kayak gitu. Yang bikin jadi bener-bener titik balik. Pas saat. Alex move. Untuk berhenti. Pake narkoba. Sakau dulu dong. Sakau dulu. Sakau itu udah. Terus kata bokap. Coba lu. Jam. 12. Lu bangun sholat hajud. Lu ngadu. Lu doa lah gitu. Assalamualah. Kalo memang lu dikasih hidup. Ya lu minta lu sembuh. Cuman kalo memang lu. Gak kuat. Lu pengen mati. Ambil aja. Tuh bokap udah pasrah juga kan. Pokoknya keluarga udah. Udah. Udah pasrah gitu lah. Kalo memang. Kalo memang udah gak bisa berhentiin narkoba. Udah. Mati aja mendingan. Dijalanin ya tetap aja tuh. Dijalanin tetap. Dijalanin. Dijalanin. Disitu. Doa apa aja. Alex cuman dimintainin doang sih tat. Kalo memang. Dikasih buat kembatan untung kehidup. Buat perbaikin diri. Tolong. Tunggu. Kalo memang udah gak ada. Memang dosa. Alex udah banyak gitu ya. Cabut ajanya. Memang udah gak kuat itu tat. Waktu saat itu udah. Rasanya memang. Udah panas dingin. Udah badan sakit. Karena kan Alex udah. Udah. Produk. Maksudnya. Setiap hari kena kan. Dua hari gak kena pun kayak. Badan kayak. Bener-bener. Pucet apa. Pengalaman Bang Alex ngefek gak itu? Setelah tahajud itu efeknya apa? Efeknya itu. Alex ngerasa. Besok pagi itu udah seger badan. Seger ya. Seger. Rasa pengen nyentuh narkobi itu udah gak ada. Dibikin hilang ya. Dibikin hilang. Terus. Saat Alex pengen itu Alex. Ambil rudu aja udah. Baru berolah. Dengerin apa kata. Bokap nyokap gitu. Pokoknya lu kalo lagi pengen. Ambil aja rudu. Belum dari itu Alex dipasung dulu kan. Dipasung yang bener-bener di. Di dalam kamar. Di dalam kamar. Di dalam kamar. Sempat berapa lama itu? Hampir sebulan tadi. Iya kan. Karena kalo gak bro. Nyuri kalo perlu. Iya. Pokoknya apapun barang yang Alex liat itu. Ngasilin duit Alex jual. Pokoknya udah. Udah. Bukan bener kayak orang lah. Ya bukan bener-bener manusia formal lah gitu. Pas saat itu tuh. Dua minggu dipisah sama anak istri. Ya gitu. Mungkin kata Alex. Alex udah nyerat lah. Udah pengen udah lah. Kalo memang. Itu mati aja mendingan. Dulu. Kalo di. Masih di Thailand juga. Memang sih yang B. Yang biasanya. Kasus ya. Di tempat kami. Di tempat perjudian. Memang salah satu persamaan diantara mereka. Semuanya sih kalo udah obat sih. Terutama kalo udah. Tabu ya. Sampai nyuri. Dengakalin. Ya. Dia jadi sebagai admin judi dan segala macem. Dan. Karena ya kami bukan lembaga yang kayak formal. Yang punya moral dan segala macem. Oh itu minimal. Ya pastilah disiksa ya. Itu mungkin. Tapi balik lagi endingnya. Kalo tadi dari cerita tahajudnya Bang Alex. Sejatinya kan kalo pengen jujur. Kalo ada orang minta jodoh. Belum tentu dikabul. Bukan matahin semangat ya. Jodoh belum tentu dikabul. Yang minta kaya juga belum tentu dikabul. Yang minta sehat aja. Ada yang belum tentu dikabul. Misalkan ya Allah. Saya punya kanker teman-teman yang lain. Enggak. Itu juga belum. Apakah karena Allah nya benci? Pelit? Enggak. Tapi karena memang Allah lebih tau. Bisa jadi dia lebih deket ke surganya Allah. Justru gara-gara kepahitan itu. Ada orang yang memang Allah tau dia kaya ngaco nih. Gak usah kasih duit sekalian. Orang tadinya gak bisa. Gak maksiat gara-gara gak punya duit. Eh dia punya duit jadi maksiat. Demi Allah itu duitnya tuh musibah. Makanya gak punya duitnya. Dia tuh pertolongan dari Allah. Yang sembuh. Minta sembuh. Gak disembuh-sembuhin oleh Allah. Bukan Allah benci. Bisa jadi gara-gara sakit kankernya atau apa itu. Dia lebih terbersihkan dosa-dosanya daripada orang yang sehat tapi maksiatnya. Akan ada hari demi Allah dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah saya yang kanker. Jadi gak bisa maksiat boro-boro maksiat nahan sakit yang ada tiap hari. Dan murni hanya karena itu aja. Dan tapi kalau ditanya kalau begitu ada gak doa yang pasti dikabul. Ada satu doa yang kalau misalkan ini yang kita minta Allah gak mungkin tolak. Itu adalah doa minta hidayah. Tengah malam seperti tadi misalkan. Kan itu juga sama aja. Hidayah itu kan pertunjuk ya. Kita dari sekian banyak doa yang bisa kita minta. Kita minta ya Allah. Tunjukin ya Allah. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya nyesel. Saya gak mau lakuin lagi. Beri kasih hamba pertunjuk. Yang ini yang udah diminta demi Allah. Allah gak mungkin gak kabul. Pasti kabul. Dan kalau ini yang sudah didapet di hati manusia yah di kolbah. Itu mau hidupnya kayak gimana aja. Pasti tetap damai, tenang, nyaman. Berubah dunia Allah hidupnya. Izin ya. Para maling di negeri ini. Gak usah diperhalus maling-maling aja. Gak usah diperhalus jadi koruptor. Udah pada kaya? Kaya. Tapi ketika akhirnya gak ada hidayah di hati. Nyuri aja terus. Para orang yang mohon maaf selingkuh mengkhianati istrinya. Kadang bisa jadi selingkuhannya tidak lebih cantik daripada istrinya. Tapi tidak ada hidayah udah aja. Jadi akhirnya kita ngerti ya Bang Riki. Semuanya pengen laki-laki pengen nunjukin jati dia. Dia lebih kuat. Aku gagah. Daripada akhirnya gak ada semua yang berakhir dengan bahagia. Gak usah yang kaya gitu. Yang perang satu lawan satu. Yang koko liat waktu dulu masih detailan jadi. Bener judi. Disana juga ada bandar-bandar narkoba. Pernah ada kaya gini. Dia bilang kaya gini. Ada bandar narkoba. Dia sampai jadi paling besar. Dia jadi bandar narkoba tuh niat kumpulin duit. Sayang sama ibunya. Jadi pengen ibunya. Nanti pengen saya senengin lah. Suatu saat saya pengen pulang. Sampai dia jadi bandar narkoba paling gede di kota itu. Singkat cerita. Dia bahkan gak nyentuh judi. Gak nyentuh perempuan. Cuman obat aja. Karena mau gak mau mesti ngejual. Kualiti kontrol kan. Udah gitu dia juga. Bahkan rajin nabung orangnya. Dan. Suatu ketika pacarnya dia. Ya dicepuin lah. Tangkep lah dia. Masuk penjara. Penjaranya pun penjara Kamboja. Oh abis. Jelah. Maka. Dia bilang. Kepada yang nangkep. Demi Allah masih banyak polisi yang baik ya. Ini mah oknum. Nego gimana saya bisa lepas. Nominal yang diminta sama polisinya itu senilai dengan yang dia tabung selama 5 tahun jadi bandar narkoba. Hmm. Sampai dia keluar. Berhasil keluar tapi gak ulang. Ngelamun. Apa berarti yang saya kumpulin 5 tahun ini cuman jadi rejeki duit lewat doang buat rezeki haramnya. Oknum itu. Sehingga kan hikmahnya kalau kita bicara rezeki. Ada tiga. Satu. Yang dimakan jadi kotoran. Hmm. Yang dikenakan jadi usang. Dan yang diinfakan di jalan Allah. Kita punya makanan di depan mata. Dibungkus bawa pulang. Di tengah jalan tumpah dimakanin semut dimakan kucing bukan rezeki kita. Kita cuman disuruh nganterin rezeki itu. Yang udah jadi rezeki kita cuman yang udah lewat sini. Udah lewat sini. Sebelum lewat sini. Mau ada di kulkas kita tau tau ponakan pada datang diminumin. Berarti rezeki mereka. Bukan rezeki kita. Gak usah gitu. Kita cek saldo rekening aja. Saldonya atas nama kita. Kalau kata Allah belum dimakan lewat sini. Belum jadi rezeki kita. Tau tau adik misalkan nelfon aku belajar nyetir kok. Nabrak harus gantiin. Rejeki bengkel. Yang rezeki kita cuman yang udah lewat sini. Satu. Dua. Yang dikenain lalu menjadi usang. Tsunami di Palu tuh. Satu lemari pasti pada banyak baju-bajunya. Yang jadi rejekinya. Yang nempel aja di badan. Sisanya kalo misalnya ngeliat. Ih itu dia pake baju kesayangan saya. Masa ya orang lagi sama-sama kena bencana alam. Dia mau nagih. Lepasin gak baju saya. Mungkin. Udah cuman yang dipake sampe jadi usang. Dan tiga. Yang udah. Yang udah abis di jalan Allah aja. Kayak misalkan dulu ada pengusaha soleh. Kayak. Kebiasaannya aneh. Beres jualan. Sisain buat modal dagang besok. Sisanya abis sedekah. Temen-temennya suka nanya. Kenapa gak invest kayak kita? Kamu gak sayang sama hartamu? Dijawab. Yusuf saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana cara bawa mati harta? Ya udah. Akhirnya di transfer ke rekening akhirat. Gimana transfer ke rekening akhirat? Sedekah. Karena setiap kali kita keluar uang di jalan Allah. Aslinya masih duit kita. Tapi dipindah dari rekening dunia ke rekening akhirat. Pasti demi Allah pasti balik lagi. Sisanya selain itu. Ya kekayaannya. Kegagahannya. Dia pernah jadi raja tarung. Gimana. Habis dimakan usia. Manusia tuh segitu-gitunya doang. Gak usah dia pake itu. Kadang pake angin doang. Aha udah meriah. Gak bisa apa-apa. Kena virus. Udah ada yang bisa mati. Dulu di jamannya Nabi Ibrahim AS. Ada yang namanya Raja Namrud. Setiap hari kebiasaannya. Tarung satu lawan sepuluh. Lawan tentaranya. Dan selalu menang. Matinya. Sama nyamuk. Digigit gak bisa. Belum ada obatnya. Jadi. Lemah manusia punya prestasi demi Allah. Allah yang tolong. Allah yang kuatin. Manusia akhirnya terjadi sesuatu. Ya udah ketentuan Allah aja. Lingkungan gimana akhirnya Bang Alex? Lebih. Apa? Apalagi udah cerita di banyak. Iya. Lebih milih-milih lagi sih Tad. Nerima Bang Alex gak? Akhirnya. Atau malah ada yang nge-bullying. Oh pas awal pertama itu. Dijauhin sih Tad. Dijauhin. Dijaz. Dibilang. Apa? Dibilang. Gimana sih Tad? Kayak orang ngeliat Alex tuh waktu di lingkungan tuh. Kayak ih. Sampe tuh lewat. Di. Sampingan sampe diludahin cuy gitu. Bahkan dulu temen-temen yang sama-sama istilahnya tarung bareng. Juga udah gak ada kontak. Kontak sih masih ada. Cuman sekedar kayak say hello aja sih Tad. Mereka juga gimana nasibnya sekarang? Ada yang masih jadi jagoan atau? Udah gak ada sih Tad. Oh udah sibuk. Tiap hari kerja. Marahin bosnya. Udah sih. Udah pada. Ya. Jalanin kayak biasa udah gak ada sih Tad. Ya. Kadang kalo kayak kita hijrah gitu terus akhirnya ada yang jauhin ya. Sebetulnya mah. Bukan dijauhin lah itu. Allah lagi jaga kita dari lingkungan yang ngajak maksiat. Ya bener bener. Karena kitanya gak sanggup tinggalin mereka. Yaudah Allah bikin temen-temennya nganggap kita jadi gak asik lagi. Bener. Yaudah. Sekedar. Karena kitanya gak mampu ninggalin. Kita tau itu pengaruh buruk. Kita tau itu bakal kita sesali. Terus kita gak mampu ninggalin. Yaudah dibikin mereka aja. Jadi gak mau ngajak kamu lagi. Iya bener. Jadi ya udah pertolongan aslinya. Iya. Kalo di kasusnya Koko malah dulu gak cuman di jauhin. Pulang dari sana masih bawa sisa uang ratusan juta. Tapi ya sudah. Kata Allahnya mungkin katanya mau taubat. Uang haramnya gak dibuang. Gak disedekahin. Ya saya gak sanggup ya Allah. Tiba-tiba. Masa iya bawa pulang segitu. Sisa. Ya. Meskipun relatif banyak bagi orang terus disedekahin sampe nol gitu. Saya di Indo mau ngapain. Mungkin bisa dibuat modal kerja atau apa. Oke. Kalo misalkan gak mau yaudah. Diberikin para penolong sama Allah. Akhirnya ditolong sama banyak orang. Siapa penolong-penolongnya. Tukang tipu pada datang. Hmm. Temen dari kecil nih kita bisnis. Masa gue bakal nipu lu. Lu tinggal tau lu duit segini. Nanti tinggal. Tinggal saya tiap bulan kasih keuntungan ke kode ini. Eh ternyata sampe sekarang batang hidungnya gak kebetulan. Tapi setelah beberapa. Sampe ke abisnya lagi kan. Sampe ke nol. Sampe jualan kaos kaki di emperan. Di car free day. Sampe sempet jadi kurir. Nganterin paket. Ngetok-ketokin pintu orang. Akhirnya sempet marah. Percuma. Sholat. Nonggeng. Sujud. Mana malah abis semua kayak begini. Tapi setelah akhirnya diterusin ada momen bahwa. Eh gak ada yang ternyata itu mah pertolongan. Kan sisa uang haramnya jadi gak ada yang kemakan. Abis semua. Tapi ya tadi perlu waktu. Berapa tahun untuk menyadari bahwa. Itu tuh pertolongan. Kita menderitanya sederhana. Karena bahagianya masih yang aku suka. Belum yang Allah suka. Bahagia aku kan punya harta. Aku punya ini. Punya itu. Karena bahagia aku itu. Maka ketika kehilangan itu aku sedih. Padahal sejatinya. Kita lagi dicabut aja tuh. Daripada kemelekatan-kemelekatan lain yang ada di hati. Nemplok. Biar gak ada kemelekatan lagi. Di hatinya udah gak ada yang nempel lagi. Kecuali tinggal Allah. Kalau udah nyampe kayak gitu. Ya itulah Islam. Selama yuslimu. Berserah. Melepas segala-galanya. Tunduk. Waktu kepada Allah. Sampai gak punya alasan buat kecewa lagi. Harta. Dari Allah. Gak Allah izinin kemakan gak jadi rejeki. Tau-tau ngalir ke orang. Allah takdirin jadi rejeki kita. Ada weh. Sampai akhirnya kemakan. Jadi. Gitu lah ya. Sampai sekarang tapi. Masih ada yang. Dendam pernah ada yang nyari gak? Dulu yang pernah iniin gue. Pas saat viral-viralnya tuh banyak yang. Apa DM dulu. DM terus ada yang pernah sampe ketemu. Di jalan. Ketemu ngapain dia langsung mukul. Terus mau ngapain gitu. Hadepin aja ya. Iya. Maksudnya. Kalau memang lu masih redam yaudah nih. Mau lu ngapain gue terserah. Udah pasang badan. Udah pasang badan aja. Asal jangan sampe mati aja. Karena gue punya anak justri gitu. Respon mereka nya? Ya mereka oh yaudah. Ya kalau lu gak terima ya maunya gimana. Gitu sih Tad. Ya udah centos. Betul juga. Iya. Kalau mau mau mukul ya pukulin gue aja gitu. Asal jangan sampe mati. Kayak gitu aja sih Tad. Judi kena gak? Judi kena juga Tad. Apa? Slot. Dari sekolah apa aja sih Tad? QQ. Sampai. Sapsa. Slot juga. Sampai pinjol-pinjol juga. Engga. Engga kalau Alex sih engga. Cuman sekedar pengennya aja gitu. Misalkan. Kayak main slot nih misalkan. Udah nih ada uang 100 ribu udah main. Udah kalah. Udah. Kalo udah kena hancur. Hancur, hancur, hancur. Kalo yang lain sih mungkin sampe kayak tanduan gitu. Kalo Alex ke judi. Ada yang demi beresin utang judi. Satu hari. Ngelunasinnya ada yang perlu 20 tahun. Tapi memang hasilnya kalo misalkan menempuh jalan yang. Udah. 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 Ketika di tahun ke 20 itu udah jadi. Udah jadi. Manusia yang berbeda lah. Karena kalo misalkan akhirnya kepepet. Masih ada yang nolongin. Kayak misalkan ya mentang-mentang. Misalkan ada yang ayahnya kayak masalah sama hukum tenang. Tentang ayah saya tebus dan apa segala macem. Itu biasanya memang gak nyembuhin. Udah memang. Dijewer sama kehidupan dulu. Baru akhirnya mentok. Begitu udah mentok. Baru pengen. Pengen bener-bener berhenti. Karena kalo engga. Oh ngerasa masih ada jalan keluar. Jadi kadang memang jalan paling baik buat nolong. Dengan nolong orang. Kadang dengan justru tidak ditolong. Biarkan dia ngejalanin hukumannya. Karena kalo ada yang jewer kehidupan. Udah Allah yang aturin. Ya gitu lah ya. Cepat atau lambat kita butuh Allah. Kita pasti nyari Allah. Cuman kan pilihannya dua. Mau datangnya dengan sukarela. Mesti diseret dulu nih. Dijewer dulu. Tapi kadang-kadang. Kalo Alex intropeksi diri lagi sih. Kadang-kadang nih misalkan. Kalo kita lagi seneng lah gitu. Entah itu punya uang. Entah itu pokoknya perasaan kita lagi happy. Kita tuh ke ibadah suka lalai gitu lah ya. Iya betul. Bener ya kan. Ini Alex pribadi ya. Terus saat mentok nih. Udah mentok nih ya kan. Mau ngadu ke siapa lagi gitu. Kadang-kadang Alex suka malu. Suka malunya. Suka sholat. Suka. Suka doa gitu. Kayak. Ya Allah tolong. Aku kasih jalan nih. Buat. Enggaknya memang kalo tidak ada riski untukku. Senengahnya ada riski untuk anak istriku. Kalo Alex doa gitu. Ini Alex. Tiba dia. Cuman Alex balik lagi intropeksi. Ini. Mungkin Allah mau gak sih nolong gua. Ternyata gua kalo lagi seneng. Gua gak pernah inget dia gitu loh. Makanya malu itu sebagian dari iman kan. Iya sih. Balasannya sih gini sih jawabannya. Pasti ditolong. Karena kalo Allah udah gak mau nolong kita. Kita udah dibikin mati aja waktu lagi maksiat. Iya sih. Mudah gak nyabut nyawa orangnya lagi maksiat. Pas lagi maksiat. Gampang banget. Bagi Allah. Matiin Koko waktu masih di Thailand misal. Atau waktu matiin Bang Alex waktu lagi OD itu. Iya. Mudah banget. Mudah banget. Cuman kalo misalkan sederhana. Rumusnya gini. Kalo abis maksiat kita gak langsung mati. Allah nungguin tobat kita. Udah cuman itu aja. Tinggal kita mau gunain kesempatan atau gak. Tapi apalagi sekarang udah jadi ayah ya. Kadang kita jujur ya namanya jadi suami. Kalo ada hari dimana kita dikagumi orang. Pelanggan pada seneng. Atasan menguji dan segala macem. Tapi kita mendapati di rumah anak istri lagi lapar. Sedih. Ikut hancur gak? Padahal di luar karir lagi bagus. Iya. Hancur. Atau dibalik. Di luar. Dicaci oleh pelanggan. Dicaci oleh atasan. Dimusuhin orang-orang. Semua orang bahkan menghujat. Tapi kita mendapati di rumah. Ada dua senyum yang akan menanti saya. Akan tetap selalu mendukung saya. Istri dan anakmu. Pulang. Tenang gak hati? Tenang hati. Udah. Laki-laki mah itu doang. Itu doang bener. Makanya kadang kita muntun ya. Laki-laki. Kita siap ayo yuk. Saya rela. Mau dibanting kayak gimana juga yuk. Pasal jangan anak istri saya. Kadang kita. Namanya jualan gak selalu rame misalnya. Iya bener. Terus kadang kita juga. Ya Allah. Gimana ini ya Allah. Udah abis. Abis-abis. Gak laku. Jualan. Gimana anak istri saya di rumah. Tolong ya Allah. Pulang juga mungkin dalam perasaan ya Allah istri. Maafin aku ya. Ben Nelson dulu. Dulu ada pesan dari istri-istri soleha. Dari ulama-ulama jaman dulu. Mereka tuh suka berpesan kayak gini. Gak apa-apa suamiku. Ketahuilah kami. Anak dan istrimu. Kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Saya yakin itu laki-laki suami manapun denger nasihat. Dengar ucapan kayak gitu dari istri. Alhamdulillah ya Allah. Di saat di luar sana ada istri yang mincat cerai. Karena gak dibeliin tas baru. Dibeliin noe baru. Ini ya Allah. Dia berkata kami tahan. Pahitnya lapar kami siap insya Allah. Masa jangan sekali-kali kamu bawa yang haram. Karena kami gak kuat dengan panasnya api neraka. Kita sama laki ngejar apa lagi sih. Bahagianya udah pindah. Udah ke mereka. Mereka. Udah ke anak istri. Anak istri. Makanya dulu pernah sempet Alex. Adalah di instagram gitu lah follow us lah ya. Jadi dia ngantar apa. Ngatang-ngatain istri Alex tuh. Pelacur apa sekolah macem. Itu asli. Marahnya. Lebih marah daripada diri sendiri. Jadi sampai sempet Alex carilah ya. Orangnya. Orangnya. Ketemu. 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 Maksudnya tuh apa. Itu. Lu kalau memang benci sama gue benci aja gue. Apa yang lu bawa-bawa anak istri gue dalam masalah. Lu benci gue. Enggak bang. Ya lu mulut lu gimana. Alex tabuk lu ya kan mulutnya. Besok lu kalau memang lu gak suka sama gue. Lu. Kata-ngatain gue aja gak usah bobo. Enak istri. Karena Alex rela dicaci dimaki. Orang. Yang penting istri di rumah anak bisa makan. Tapi ya tahan-tahan gitu ya hikmahnya ya Masya Allah. Kalau udah. Ya manusia tuh makhluk penyayang. Allahnya juga maha penyayang. Ketika udah timbul sayangnya ke orang-orang yang disayang. Udah kan. Rela berhenti ninggalin apapun. Iya. Gak baik. Gak baik. Gak baik. Terus. Katanya sempat jadi ini juga nih konten kreator. Iya. Apa bikin konten apa. Dimana di medsos apa. Youtube juga sih Tad. Youtube. Iya. Youtube. Bikin apa di. Podcast. Sama juga sih ceritanya jadi kayak anak-anak yang udah berhenti gitu. Ngambil-ngambil perjalanan mereka yang dari dulu suka berantem. Terus kenapa kok bisa berhenti. Sama juga sih Podcast juga dulu awalnya. Masya Allah. Nah terus. Seiring jalannya waktu. Makin banyak tawuran ya kan. Akhirnya pikir iseng pengen ikut boxing aja. Oh sempat ya. Sempat ikut. Oh iya udah sempat ini tarung. Sempet. Oke. Sempet tarung udah dua kali tarung. Dua kali ya. Iya. Sempet latihan juga. Tapi ini mah bukan tawuran karena bener-bener bela diri. Terus rutin latihan juga. Satu. Satu. Kemarin sih rutin latihan. Terus kemarin juga sempat ada tawaran buat main lagi. Cuman. Kompromi ke keluarga anak istri. Terus bapak ibu gak ngasih. Iya. Tegak atul lah. Iya. Kau mau. Malah bokap ngomong lu nyari dia sampe gitu amat sih. Dipukulin orang. Kayak gitu sih. Emang cara lain gak ada. Mas sayang. Iya bener. Maka malah. Apalagi kan bapak mah sebetulnya sayang. Cuman kan lebih jaim kan. Lebih ini. Lebih. Cuman perlakuan doang. Ada pesan gak yang mau disampaikan? Dari orang tua. Istri dan anak. Sama terakhir mungkin buat di luar sana tuh yang lagi masih petantang. Petenteng. Kalau untuk pesan. Pesan untuk mungkin yang di luar sana lah. Karena ini udah menjelang ramadhan juga maraknya nih tawaran. Entah itu gangster. Entah itu tawaran pelajar. Kalau bisa sih tolong berhenti lah. Kasian. Keluarga. Orang tua. Apalagi. Karena lu udah mau mendekati Hari Raja Idul. Fitri. Jangan lah. Ya tawaran gitu. Gua pun. Dulu nyesel. Nyeselnya ya. Apa yang gua dapet di sekolah tuh gak ada gua pake setelah gua lulus sekolah. Gitu. Pikir lebih panjang. Pikir lebih panjang. Terus juga yang buat pasti pakein narkoba. Berhenti lah. Karena pilihan lu tuh cuman dua. Mati atau penjara udah. Pilihan lu tuh gak ada yang lain. Itu doang ya? Iya itu doang. Mati atau ada penjara. Kalau lu bisa lu ya lu berhenti. Gua udah ngerasain gimana pahitnya. Rasanya di penjara itu walaupun gua gak ngejalanin lama. Rasain sebulan itu udah ngerasain kayak setahun. Jauh dari keluarga tuh gak enak. Apalagi kalo lu udah berurusan. Sampai masuk penjara itu ih. Bener-bener lu cuman ketemu tembok sama jeruji besi. Ya enak. Apa yang orang bilang nerakanya dunia itu bener di penjara itu udah gua rasain. Makanya buat itu ya udahlah berhenti. Lebih fokus ke orang tua sih. Terus perbaiki diri jangan. Terus apapun yang gua pernah katakan di media. Tolong jangan ditiru. Karena jujur gua juga nyesel. Nyesel. Kalo untuk anak istri. Pesennya yang udah dampingin nih sejauh ini. Kalo untuk anak istri. Aduh. Malu tadi ya. Kalo untuk anak istri makasih banget. Apalagi untuk istri. Istri Alex tadi udah nemenin Alex dari dulu. Candu narkoba. Pahit. Senang sedih. Udah makasih udah nemenin. Tuh. Tuh. Untuk anak. Ya. Semoga jadi anak yang soleh. Sama terakhir deh buat orang tua. Udah masih sabar sejauh ini. Kalo untuk orang tua. Cuma satu kata dong Sitat maaf. Belum bisa ngebahagiain. Insya Allah nanti. Bisa. Usaha untuk bisa ngebahagiain mereka. Mimpinnya satu doang sih Tad. Pengen perangkatin mereka haji lagi udah. Insya Allah. Mudahkannya. Iya. Insya Allah. Usia berapa beliau sana? Mungkin usia udah 60an tak. Dua-duanya. Dua-duanya 60-65an. Sehat-sehat terus ya. Orang tua yang sabar. Masya Allah. Biasa kita. Kalo di segmen yang ini. Gak lupa untuk selalu ditutup sama doa. Sama hasabah ya. Izin kita sama-sama. Ya nundukin kepala sebentar. Belum najat kepada Allah ya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Assalim radiallahu ta baraktahu ta'ala anku li sohabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan na'aymin. Hamdan yu'afini amma huwa yu'afi umazidah. Wa rabbana laka alhamdu kama yang bagili jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alayhi sayyidina Muhammad. La ilaha ilaha anta. Subhanaka ini kuntu minal dholimi. La ilaha ilaha anta. Subhanaka ini kuntu minal dholimi. La ilaha ilaha anta. Subhanaka ini kuntu minal dholimi. Ya Allah. Engkau sang maha penerima taubat ya Allah. Ini kami hambamu kembali datang kepadamu ya Allah. Hanya membawa dosa-dosa kami. Tanpa ada amalan yang bisa kami banggakan di hadapanmu ya Allah. Tapi yang kami tahu hanya kau yang punya kuasa. Mengampuni dosa kami yang banggu segudang ini ya Allah. Kami takut atas ganjaran dosa-dosa kami ya Allah. Tapi kami juga tidak lah. Tidak ingin mendapat hukuman darimu ya Allah. Bahkan jika kami harus dihukum olehmu ya Allah. Tolong hukum kami saja ya Allah. Jangan sampai orang-orang yang kami sayangi ikut kena getahnya ya Allah. Istri yang setia mendampingi. Anak yang lucu dengan masih polosnya tanpa pernah tahu kesalahan orang tuanya. Tanpa pernah punya dosa jangan sampai juga kena ya Allah. Orang tua yang mau merelakan apapun. Bangun di tengah malam mendoakan. Bertaruh nyawa untuk melahirkan. Banting tulang. Bertetesan keringat untuk mencari nafkah untuk kami. Namun kami terus hianati mereka ya Allah. Dengan sakit di hati mereka. Bahkan hianati kepercayaan mereka. Membuat malu mereka atas olah kami ya Allah. Ya Allah kami tahu itu semua yang sudah kami lakukan ya Allah. Namun kalau tidak memohon ampun kepadamu kepada siapa lagi ya Allah. Kami ingin bisa bahagiakan mereka ya Allah. Kami sudah berhenti dari apa yang sudah engkau larang ya Allah. Namun kami hanya bisa memohon kepadamu ya Allah. Bantu kami. Bukan untuk diri kami ya Allah. Kami cuma pengen nyenengin mereka ya Allah. Yang ingin selalu melihat senyum di istri yang setia mendampingi. Melihat senyum di anak-anak yang kami sayangi darah daging hamba sendiri ya Allah. Yang kami sendiri juga takut. Kalau mereka menjadi korban dari orang-orang yang melakukan hal-hal seperti yang kami lakukan dulu. Ingin menjadi memberikan senyum kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami ingin pulang. Kumpul kelak di dalam surgamu tentu. Kami tidak ingin pulang ke tempat selain surgamu ya Allah. Kami juga takut atas pengadilanmu ya Allah. Bagaimana jadinya ketika nanti kami dihadapkan di pengadilanmu ya Allah. Lalu melihat orang-orang yang kami sayang disiksa. Karena kelakuan anaknya. Lalu kami berusaha membela mereka ya Allah. Tolong jangan siksa ayah ibu kami ya Allah. Tolong jangan siksa mereka atas dosa-dosa hamba. Hamba saja yang dihukum ya Allah. Tapi ketika akhirnya kami memohon seperti itu. Bagaimana jika engkau bertanya. Memang apa amalanmu yang membuat engkau bisa berpikir menyelamatkan orang-orang yang kamu sayang. Apa kau pikir sholatmu sudah diterima? Apa kau pikir dosa-dosamu yang dulu belum selesai untuk diapkan? Ketolong ya Allah. Sisakan kami usia untuk bertobat ya Allah. Semenjak hari ini jadikan nomor satu di hati kami hanya engkau saja ya Allah. Kami takut menghadapi ketika nanti harus pulang ke hadapanmu. Dan tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang kami sayang. Jangankan orang lain ya Allah. Kami tahu kami belum tentu bisa menyelamatkan kami sendiri dengan amal kami yang ala kadarnya ya Allah. Izinkan kau anugerahkan kami hidayah untuk terus taqwa taat kepadamu ya Allah. Mesti kau makan kami dalam jalan yang kau pilih untuk kami. Untuk kami bisa jadi hambamu yang kau tidur ya Allah. Jangan biarkan kami tergelincir lagi kepada waksiat apapun yang membuat engkau murka kepada kami ya Allah. Malu atas baiknya engkau ya Allah. Di saat tak kami bisa berbuat baik ke orang lain. Namun hilang hanya karena satu kesalahan. Engkau tahu ribuan kesalahan kami. Tapi engkau tidak pernah membungkannya di hadapan orang. Hanya ditutupi. Dan engkau bisa selalu memaafkan kami. Kami yakin kalau engkau tidak ingin memaafkan kami. Engkau pasti sudah matikan kami. Tapi kenapa engkau masih hidupkan kami ya Allah. Maka jangan engkau biarkan kami sia-siakan usia kami ini. Dengan terus bermaksiat mengkhianatimu ya Allah. Jadikan sisa usia kami. Sisa usia yang hanya mengejar hidupmu saja ya Allah. Dan kami titik. Ayah kami. Ibu kami. Istri. Pasangan. Anak-anak. Apa dosa ya Allah. Yang kau pilih untuk diamanahkan kepada kami. Bahagiakan mereka ya Allah. Pertemukan mereka dengan teman-teman yang baik. Lingkungan yang baik. Guru yang baik. Yang bisa membuat mereka yang dapat hidupmu. Dan pulang ke dalam surgamu ya Allah. Dan izinkan kami menjalan juga hidup kami dalam pertobatan kami ya Allah. Dan ampuni kami wahai engkau yang mahal luas. Ampunannya ya Allah. Jika tidak kepada engkau. Kepada siapa lagi kami memohon ya Allah. Lalu gunakan kami keturunan yang soli-soliha ya Allah. Yang bisa menjadi pahala jariah bagi kami ya Allah. Terima kasih teman-teman yang hormati Allah. Semua punya keinginan bebas ya. Tapi kan semuanya pasti sama pengen bahagia. Nah ngejar bahagianya dari mana. Sekian banyak obrolan kita di episode ini. Ada yang pernah pengen bahagianya dari taruh, narkoba, obat. Mohon maaf sampai ada yang menjual dirinya. Semuanya nemu satu kebuntuan yang sama. Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi. Baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka. Bukan yang kita suka. Jujur dari lahir sampai detik ini kita lebih banyak mengejar yang kita suka daripada yang Allah suka. Tapi apakah selalu pasti bahagia? Kalau memang bahagia dari harta, Allah berarti yang gak adil. Karena Allah yang bagikan harta. Dan selalu kita bisa temukan harta yang lebih banyak milik orang lain tidak membuatnya bahagia. Bahkan kita bisa menemukan orang yang lebih sedikit hatanya daripada kita tapi lebih bahagia. Harta yang paling besar adalah hidayah dari Allah. Beriman kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Semoga kita bisa terus menjadi kebaikan bagi ayah, ibu, anak, istri kita. Terima kasih Bang Alex. Ya, terima kasih Pusat. Pelajarannya. Mohon doain Koko juga. Ya. Semoga kedepannya Bang Alex juga tambah mulia di sisya Allah. Amin. Amin. Putrinya putri soleha. Insya Allah. Nambah adik-adiknya yang juga soleh soleha. Amin. Juga selalu dijaga rumah tangganya dengan kakaknya. Sakinah. Ma'odah. Amin. Ya gitu teman-teman obrolan kita hari ini. Kasih banyak sekali lagi Bang Alex. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dipetik dari pertemuan kali ini. Dan kau pengen ngetin sekali lagi yuk jangan lupa bantu saudara kita di Palestine. Atau dimanapun itu. Mereka gak sayang kita. Maka yuk salurkan bantuannya segera melalui rumah zakat. Jadi manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestine. Semoga bermanfaat. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan. Silahkan hubungi nomor di bawah ini. semoga bermanfaat. tenisi ujungan nai. Selepas. 율. Semoga. Silahkan hubungan.